Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Sekarang kita mau keliling Perkebunan Kopi Banaran Dan Ayo kita sama-sama Mengelilingi Kopi Banaran Di video ini Ini naik kereta wisata Kereta wisata Banaran Nah Ini rutenya naik kesini Kita mau menuju Kebon Kopi Ini keliling Kebon Kopi Untuk apa Outbound Outbound tapi kehujanan Ini pohon karet Nah ini ada Pohon karetnya juga nih Ini pohon kepala Nah ini pohon kepala Padahal banyak permainan nih Ini banyak permainan nih Ini juga tuh Itu Udah kemarin udah pak Udah sore Udah kemarin sore Mepet deh Mepet Olang berenang nih Olang berenang Pagi-pagi Kamu udah berapa deh Jam 4 tuh udah pada bangun Udah bangun Udah biasa jam 4 lah Udah tubuh itu ya Iya nyumbu Bode-bode biasa Suruh pada tidur gak Suruh pada Gak mau lagi Ini perkebunan Kopinya nih Ini kopi jenisnya Robusta Oh yang Robusta ini Panennya setahun sekali Ini buahnya Iya buahnya Nanti Agustus itu panen Kalau disini Robusta semua Karena ketinggiannya pas Ini Robusta Kalau Arabika kurang Bisa hidup cuma dari kabur Ini kebun luasnya kurang lebih 400 hektar 400 hektar 400 hektar luas banget ya Pak Ptp 9 miliknya ya Iya Kalau Jawa Tengah kan 9 Iya Ini pohon Amcoro ini masuk untuk pelindung pohon kopi Supaya tidak terlalu panas Iya Biar suhunya adem terus ya Pak ya Iya Biar suhunya adem terus Supaya gimana Iya Biar suhunya adem terus ya Pak Jawa Tengah Jawa Tengah Nah itu loh Mas, itu justru semilir Mas Yang mana Pak? Nah itu seperti kubah-kubah itu loh Mas Oh Kelorotannya kelihatan itu oren, hijau, kuning Yang ada lampu Oh iya iya Itu jalan coba sini Jalan itu naik terus lurus Nanti ada pertigaan yang lurus Kalau yang kekiri kan arah ke Jogja Iya Dengan lurus Lurus nanti disitu arah beberapa meter itu Dusor sepilir Jadi disitu jadikan apa saja saja Udah banyak ya untuk lorana nih ya Pak Iya Itu kalau lorana-anak gak pakai teman Ya agak ke tengah ya sih biar gak kewencana Ketenangan Ketenangan Biar gak kewencanaan ya Tidak 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 Cuman pohon kopi ini sudah berapa kali peremajakan Saat sekarang pohon kopi ini berusia 50 tahun Masa produktif bisa 65-70 tahun Setelah itu dilemajakan Ditanam ulang apa gimana Pak? Ditanam bibit daru Oh, diambil semua bibit daru Bibit daru itu kira-kira tingginya Satu matah, satu matah setengah Empat, lima tahun sudah berbuang Ini 1832 itu tanam paksa Kerja Rodi Tanam paksa Belanda Ya, belanda Ya, belanda Kopi yang mau membesar Ini hijau, kuning, merah siap panen Oh, sudah merah berarti panennya Pak? Nanti Agustus itu sudah berapa Berapa bulan Pak panennya? 11 bulan dari bunga Dari bunga ya, 11 bulan dari bunga Setahun sekali Ini pohon ini Ini pohon ini desa tinggi Karena dibikin lah Setelah panen Batang yang sudah tua itu dibangkas Oh, iya iya Karena petaninya kebanyakan Ibu-ibu Jadi biar mudah untuk merawat Panennya juga biar gampang ya Pak? Biar gampang Biar gampang ya Pak? Bohon kopi ya Pak? Gak ada Karawang panas Pak Kami ya tanah industri Iya banyak Banyak industri sekarang Asri Karawang Iya Karawang asri Pak Ini puncaknya kebun kopi Ini puncaknya kebun kopi Pak Ini bawa Bawa kelihatan Oh kelihatan jalan ya Ini juga ya Pas tikungan itu Jadi lihat tadi Maksudnya dari situ kemarin Oh iya iya itu Iya Sudah ke Skyview Mas Sudah? Nah itu kelihatan apapnya Itu Skyview Itu tenda-tenda itu Ambil kini kan kelihatan Oh yang itu yang tadi kita Itu bukannya jam 3 sampai malam Tapi kalau hujan gini ya Nah tadi mana Nanti malam itu Full Karena tahun baru ya Tahun baru ya Majapakar Bahkanan di situ Itu rawa penuh Tapi tidak kelihatan Karena hujan Kalau kelihatan gulungnya Mergabung sama Telomoyo Telomoyo ya Tadi pagi sebelum hujan Masih agak kelihatan Oh masih kelihatan Ya pas udah hujan Langsung ketutup Kalau kata anak-anak Nomor berapa? Di 1.10 Oh 1.10 Itu di situ belakang Ada kelimping mbak Kelimping itu tenda yang tinggi Ya Cuman kalau hujan-hujan gini Ini kelimping ya Tingin juga Marah pesannya Ngedadak Masih kebagian aja Untuk Ini petaninya Kebanyakan ibu-ibu Yang ini tanaman kopi ya Kalau itu danau apa Apa namanya pak? Itu rawa pening Oh rawa pening Oh rawa pening Terima kasih selamat menikmati tidur ke dia mas, selimutnya diingkapin terus bapaknya mah udah gak kuat bocahnya waduh tadi sama ayah air anget apa biasa? anget tapi dingin dikit deh orang diangetin gak mau jeremnya kopi kesini lah mulai tahun 2000 ekspor kopi Indonesia ke Jepang 2000 itu 2000 mah iya kebanyakan yang ke Jepangnya ya semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati